Mungkin mau mencari apa sih arti cinta? Jadi kalau menurut gue sendiri ya, ya pokoknya kita harus saling bisa mendukung, mengerti, ya gak sepeda buat jalan-jalan doang, kalau buat jalan-jalan doang kan, ya gitu sih harus mencari sama teman-teman kita, sama saudara, sama keluarga. Atau pendengar semua kayaknya, itu aja yang bisa Grace saranin buat kalian semua soalnya Grace sendiri ya, gambar pengalaman sih dalam masalah cinta. Dan tetap bersama saya Grace Narulita di Aura FM, karena dari lantai sebelah sinara Aura, gue Grace Narulita bakal menemani kalian hingga mumpulnya. So ini ya persenalan lantuan spesial untuk pendengar setiap Aura FM. Terima kasih sudah menonton! Sigit! 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 Oh jangan becanda dong! Gua tuh udah cukup data ngadepin show gila seharian! Oh jangan becanda dong! Gua lagi gak pengen becanda! Sigit! Sigit! GELORIO! Sampai jumpa. 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 Nah itu pasti dari penggemar iseng kamu aja. Gak usah berlebihan lah, penggemar di penggemar aja. Vin, kenapa sih kamu gak mau berhenti kerja dari situ? Siaran malam terus kayak gitu kan paling cuma orang-orang iseng aja yang ngedengerin yang ada kerjaan. Udahlah, Der. Jangan mulai lagi dong. Vina, kamu kan bisa cari kerja yang jam kerjanya wajar. Harusnya kamu bisa ambil pelajaran dong dari kejadian yang udah-udah. Aku suka kerja jadi penyiar. Seperti halnya kamu juga suka kerja di bank. Aku gak ngelarang kamu kok. Jadi tolonglah kamu jangan ngelarang aku. Oke-oke, terserah kamu lah. Der, nanti aku mau liat gedung ya. Setelah liat perkembangan jahitan gawang pengatin kita. Nah itu sih masalah gampang. Enggak, enggak, enggak. Benar, gue serius. Karena udah banyak banget, lo tau sendiri kan. Banyak banget cerita, listener ke gue. Eh, Vina tuh. Eh, Vin. Sini, Vin. Vina dateng. Oh, Vin. Vin, ini si Bobby lagi cerita tentang rumah kentang. Mau denger gak? Masa bodoh. Gue lagi ribet nih ngurusin undangan. Dapet deadline dari laki gue soalnya undangannya belum selesai. Oh, my God. Bentar lagi, Yudi kena serangan jantung nih. Eh, lo bener mau married? Iya. Bis, tungguinnya keamanan sih. Ah, lo? Ah, lo gak lucu, Tunggu. Udah, udah. Udah, udah. Udah, sabar nih. Ngerti gak sih lo? Hah? B**** banget. Eh, sekolah gak sih lo sebenarnya? Hah? Iya, Pak. Sorry. 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 Huh? Lo? Oh, di mana? Lo pikir murah software originalnya? Hah? Emang mahal, Pak. Lo mesti cari sampe ketemu. Kantor gak mau keluar duit untuk ini. Ngerti? Lo mesti cari sampe ketemu. Lo mesti cari sampe ketemu. Lo mesti cari sampe ketemu. Gede cari sampe ketemu. Ya, kaya Tawa aja lo. Mendingan lo mandi. Ganti baju. Baunya asik, bos Libby! Apa? Kurang aja sekali kamu ya Bapak yang kurang wajar Dengerin ya, Pak ya Kalau Bapak masih suka pegang-pegang orang di sini Saya gak akan segan-segan ngapurin Bapak ke pusat Ini tuh namanya pelecehan seksual, tau gak, Pak? Bos Maaf, bos Tanda tangan, bos Ini lagi Tanda tangan, tanda tangan Udah, sana, sana, pergi Maaf, bos Oke, bagus lah kalau gitu Terima kasih ya, Dodi Sudah telepon dan curat sini Jangan lupa, salam buat Zul ya Oke, guys Bagi kalian yang nasibnya sama dengan Dodi ini Ayo dong, buruan cari pekerjaan tetap Pastinya pasangan kalian gak mau dong Punya pacar yang gak punya pekerjaan tetap Ayo ya Oke, listener Hmm, kayaknya udah saatnya buat ngasih tembang yang sangat spesial deh buat kalian Ya gak sih? Yaudah silahkan nikmati tembang spesial berikut ini Masih di Selamat Malam Cinta bersama saya, Vina Di Radio Aura FM Hai, Vin Aman gak siaran ya? Oh, aman Eh, gila Keren banget lah tadi Maksud lo? Iya, yang tadi Lo tau gak sih? Semua anak-anak itu Pada dengerin lo waktu lo marah-marahin Pak Bini Oh, ya salah Abisnya emang dia pantas kok digituin Iya, masa harusnya kayak gitu Lagian udah tua Masih aja kayak buaya Ya gak sih? Halo Jowo kayak gitu pantas akan meropek mulutnya, Vin Oh, oke It's okay, men Lo curhat aja Gue udah disini kok Dia gak pernah ngerti ujian cinta Dan dia juga gak akan paham Apa tujuan yang mencintai seseorang Menurut lo Kira-kira tujuan dia itu apa? Memberi, Vin Cuma itu Cuma itu Memberi yang terbaik Dan paling pantas didapatkan orang yang kita cintai Meskipun Itu berupa Kematian Kamu gak perlu takut, Vin Karena kamu gak membutuhkan pemberian apapun Di saat bahagia seperti ini Atau Kamu malah butuh Karena gak merasa bahagia Selamat malam Tidak 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 lo kenapa sih enggak enggak papa Oh iya tadi papa ini nyariin lo tuh ngapain sih ya mana gua tahu lah mungkin mau ngasih program baru kali secara program lo handle kan laris manis-manis males gue ketemu dia Sontoro yuk siapa yang berani main-main ya nama gue nih nih anak kayaknya udah mulai kurang ajar berani dia bikin begini halo eh kenapa baru nelfon balik gue ini udah mau meledak marahin lo kenapa berus enggak ada nelfon lo bakal mah laki-laki kayak lo bagusnya dimakan cacing di dasar tanah siapa ini lo akan tahu begitu lo keluar dari kau 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 Sampai jumpa. 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 Fina. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Fina. Sampai jumpa. 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 Mbak, gue boleh ketemu Vina gak? Jangan dulu deh, dia lagi pengen sendirian, Yud. Entar lagi gue mau nganterin dia pulang. Yaudah mbak, biar gue nganterin gak apa-apa kok. Gak deh, kali ini biar gue aja yang nganterin dia pulang ya. Yaudah deh. Tuh liat, cowok *** si Vina dateng. Sorry, Vina gak bisa diganggu. Apalagi dengan cowok seperti lo. Yud, udah deh, lo mau ngapain sih? Seneng lo ngeliat kayak gini. Puas lo? Iya, gue memang puas. Walaupun ini ngorbanin perasanya Vina. Tapi, ini emang menjalankan terbaik buat dia. Weh, apapun sih? Weh, gak ada yang luar. Lo keluar daripada gue jadinya. Bobi, udah deh, apapun sih? Mbak, Mbak, dia ini udah ngerusak perasanya Vina, mbak. Iya, mbak. Stop, der, stop. Aku mau bicara sebentar sama kamu. Vina. Vina. Aku bilang tunggu. Eh. Tunggu sebentar. Kesalahan kamu itu jelas gak bisa dimaafin, Der. Aku juga datang ke sini gak berharap ada keajaiban seperti itu. Yaudah, kalau gitu cepet. Vina, siapapun cowok kamu, dia pasti bakal gak suka kalau kehidupan kamu terus-terusan kayak gini. Oh, jadi kamu pikir kamu gak salah dengan jalan sama perempuan lain sementara aku yang harus pernikahan kita, iya? Oke, udah. Aku minta maaf. Aku datang ke sini cuma membalikin barang-barang kamu. Tapi kamu harus tahu kalau aku ini masih mencintai kamu, Vin. Apapun anggapan kamu soal kejadian itu. Vin, kamu gak apa-apa kan? Aku mau pulang, yuk. Yaudah, aku hantar kamu pulang, ya. Kamu gak perlu pulang sama dia. Di luar hujan. Eh, lu baru naik motor aja udah belagu. Satu hal lagi gue minta sama lu. Jadi cowok itu harus ngaca, sadar diri, ngerti lu? Udahlah, lu gak usah maksain diri. Vina itu sekarang udah gak cinta lagi sama lu. Eh, gue gak suka lu ikut campur urusan gue sama Vina. Paham. Udah, udah. Ikut aku. Udah, udah. Empat tahun kita pacaran dan bulan depan kita unikah. Sekarang dengan gampangnya kamu selingkuh dengan matan kamu itu. Aku kan begini karena kamu juga, Vin. Karena kamu gak bisa ngertiin perasaan aku. Dari awal aku udah bilang sama kamu kalau aku ini gak suka sama pekerjaan kamu. Apalagi kamu cerita kalau bos kamu itu kurang ajar. Kamu pikir kamu gak cemburu apa? Jadi itu ulasan kamu. Kalau kamu emang gak suka, kamu bilang dong baik-baik sama aku. Gak nusuk aku dari belakang kayak gini. Udah, udah. Aku minta maaf. Aku mengakui kalau aku ini salah. Sekarang please kasih kesempatan aku sekali lagi untuk membuktiin semuanya sama kamu. Kamu ya. Kamu udah selingkuh. Dan sekarang dengan saya enaknya, kamu mau minta balik sama aku. Gak bisa, Daryl. Jangankan untuk melanjutin pernikahan kita. Aku gak mau pacaran sama kamu lagi. Terus gimana persiapan pernikahan kita, Vin? Persiapan apa? Kamu aja gak pernah peduli dengan urusan pernikahan kita. Dari awal kan aku udah bilang kalau aku ini sibuk. Aku harus ngurusin semua urusan di kantor. Sibuk apa? Sibuk pacaran dengan amatan kamu itu? Udah lah. Udah, udah, udah. Aku minta maaf, Vin. Aku minta maaf sama kamu. Please kasih kesempatan aku sekali lagi untuk membuktiin kalau aku ini sayang sama kamu. Dan Risa, Daryl. Kau pikir aku gak punya perasaan apa? Sekarang aku gak mau lanjutin hubungan ini lagi. Vin? Vin? Akan kau, kau merasakan kehilanganku. Jiwaku yang telah mati bukan cintaku. Janjiku selalulah badi hanya milikmu. Jangan lari rupanya, Cot. Der, sabar, Der. Sabar apa? Kita bisa ngomong banyak banget. Bawang apa? Buat lo sekarang. Buat lo ngeliat hubungan gue sama bina. Berantakan sekarang. Der, sabar, Der. Luar s***** tangan gue, Yud. Luar s*****. Luar s*****. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Di mana saja lu berada, guys. Gilanya, di radio ini pun bukan sekali atau dua kali peristiwa mengerikan itu terjadi. Peristiwa mengerikan yang bikin lu mati berdiri kalau lu lihat langsung kejadiannya. Sekitar 4 tahun yang lalu, waktu itu gue belum kerja di sini, penyiar gue namanya Grace ditemukan tewas di sini di tempat gue lagi siaran. Nah, baru-baru ini juga Pak Benny GM gue ditemukan juga tak bernyawa kena serangan jantung di ruangan ini pula. Lu tahu kan, Listener? Sebelum 40 hari, arwah orang yang meninggal itu masih ada di mana mereka meninggal. Hei, serem. Gue bener-bener merinding sekarang, guys. Sakit juga semuanya. Dan si Elvina juga gak keberatan jadi bagian dari mereka. So, guys. Gue butuh support lu semua biar gue bisa tetap ada di sini nemenin lu semua. Bukannya apa-apa. Sebelum Pak Benny meninggal, dia tuh suka kesini sebelum on air berakhir. Buat final check alat-alat radio tuh semuanya mati atau enggak. Serem banget, guys. Misalnya kalau Pak Benny sekarang tiba-tiba hadir di tengah-tengah kita. Sumpah sekarang gue merinding banget. So, guys. Buat temenin lu sama gue di malam yang penuh setan ini. Satu lagu buat lu semua. Parno-parno lu semua. Duh gue kerjain. Astaga, rem-nya belum. Aos juga habis siaran. Bikin kopi enak kali ya. Bikin kopi enak kali ya. Bikin kopi enak kali ya. Halo Vick, ada Yudi ya barusan? Gak tau deh mas, tapi mas kok power supplynya dimatiin? Itu trik gua, supaya listener tau disini ada problem. Soalnya, gua cerita disini tuh ada setan. Setan? Lu takut, kalo lu takut pulang aja. Tapi mas, apa gak rusak tuh program kalo langsung dimatiin dari power supplynya? Tau, karena ada lu yang benerin. Gak tau canda gua, itu tanggung jawab gua. 5 menit lagi juga gua yang nyalain. Kalo rusak beneran gimana? Bawe lu ya, yang penting heboh. Lu pengen kan listener iserem tambah banyak? Ribet lu ah, pulang yuk. Eh pulang aja soru sendiri ya. Siaran lagi. Siaran lagi. Oke, gua lagi siaran ntar aja ya. Udah ntar ntar. Oke. particially. Aaaaaaah Laporan Dan, mayat sudah kita kirim ke rumah sakit Dan dari hasil penyelidikan, ternyata kecelakaan ini sabotasi Kamu yakin? Takkan hal itu? Yakin Dan, siap! Dan, apa yang bisa kamu laporkan atas sejadian itu? Yang saya lihat, Pak, mobil itu oleng dan menabrak kendaraan motor Apakah mungkin ada unsur kesengajaan ini? Pasti, Nda Karena, rem itu kelihatannya selangnya itu dipotong Gak mungkin! Gak mungkin! Gak mungkin, kenapa semua jadi kajam begini sih? Itu gak mungkin terjadi Gue gak percaya sama yang kayak gitu-gituan Ini jaman tuh ada berbeda! Lovie, itu tuh stasiun radio, bukan kuburan! Gak mungkin terjadi Aku gak percaya sama yang kayak gitu-gituan Terima kasih. Ngapain lu kesini? Cari lo. Maaf, gue udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama Daryl. Gue juga bisa ngerasain itu sejak tadi malam. Daryl. Daryl tewas. Pulang dari kantor lo, Vin. Demi Tuhan, Vin. Gue gak bermaksud buat nyakitin lo. Makanya gue gak mau kehilangan dia, Vin. Tapi sekarang, gue udah ikhlas. Dia pergi dari gue. Vin, maafin gue. Gue gak mau sia-sia matinya kayak Daryl. Gue gak mau, Vin. Maksud lo ngomong kayak gini apa sih? Lo nuduh gue mubuh Daryl gitu? Iya. Ya mobilnya dia tuh blong, Vin. Gak mungkin kan itu terjadi gitu aja. Sedangkan lo tau sendiri, Daryl tuh sayang banget sama mobilnya. Ada cacat sedikit, dia tuh langsung benerin, Vin. Jadi agak mustahil kalo semua itu gak ada yang ngerjain dia, Vin. Ya pasti gue masih waras untuk gak ngebunuh orang. Meskipun dia b****, tapi gue masih cinta sama dia. Aku pergi ke alam yang suci. Akhir dari cinta yang abadi. Aduh, ini gak abisan. Kita harus hati-hati. Kalo gak kita bisa jadi tersangka. Emang, semua dari kitanya bisa jadi tersangka, Yud? Selain Victor, bisa aja gue, Vina, atau juga Elo, Yud. Dan hari ini nih ya, gue bakal pastiin siapa pelakunya. Oke, tapi bukan berarti lo bisa ngambil kesimpulan sendiri di sini. Meskipun lo sekarang udah diangkat jadi pemimpin. Ingat, lo itu cuma sementara jadi pemimpin di sini. Ini kematian yang kedua kalinya dalam satu bulan ini di sini. Mau tidak mau, Bu. Kami harus memeriksa kematian Pak Ben yang lalu. Apakah serangan jantung atau bukan. Baik, Pak. Dan kami mohon jangan seorang pun yang meninggalkan tempat ini sebelum kami izinkan. Dan kami minta juga, Ibu, dan staff lainnya untuk mau bekerja sama saat kami melakukan penelidikan. Akan kami bantu, Pak. Ada apa sih, Mas? Enggak. Gue gak nyangka aja. Cewek ambisius itu nyurigain lo sebagai pembunuh orang-orang mati di sini. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Pak. Ya, Pak. Ketokui. Silio! Siapa, Pak? Ampun, Pak! Sini! Eh, ingat ya! Satu kali aja lo ngoceh! Gue gak bakalan kasih. Ampun! Emang sih, Mbak, waktu itu Pak Beni sempet ngancem saya. Saya tuh bener-bener takut, Mbak. Kalau itu sampai kejadian terus saya dipecat. Bener, Mbak. Saya tuh gak punya niat untuk nyakitin Pak Beni. Lagian, hasil visum polisi kan bilang kalau Pak Beni tuh meninggal karena sakit jantung. Kenapa mesti saya yang disangkain? Terus, lo kenapa bisa gak tahu Bobby Kisitro? Lo mestinya tuh monitor semua kegiatan teknis di kantor ini. Saya waktu itu lagi ada di belakang, Mbak. Terus, saya udah kasih tahu ke Bobby tuh supaya jangan matiin power sembarangan. Tapi dia gak mau denger aja. Sumpah, Mbak. Ini gak ada sanggut pautnya sama saya. Ya, kita memang sedang berduka. Tapi, hello. Kehidupan itu masih harus terus berjalan. Jadi, ayolah. Silahkan telepon ke sini. Kita cerah sama-sama. Kita ngomongin tentang cinta aja. Masih di Menara Aura bersama Fina di sini. Menemani listener semua. Hello. Aku ikut berduka, Finn. Ini luka ya? Thanks, Luke. Aku juga tahu. Kesediaan ini bukan cuma masalah di sekeliling kantor. Tapi juga melukai hati dan perasaan kamu, kan? Karena itu, sebaiknya kamu jangan gampang percaya sama cowok yang mulai mendekati kamu saat ini. Aduh, kok malah gue dicincar sini? Aku serius, Finn, kali ini. Oke, oke. Makasih buat perhatiannya ya. Tapi, gue ada di sini buat berbagi bersama listener semua. Jadi, tolong lupain gue, oke? Kenapa kamu menghindar, Finn? Hidup kamu bisa lebih bersederhana dengan bantuan orang lain. Iya, kan? Iya, kalau gitu apa yang harus gue lakuin sekarang? Oke. Aku janji Akan membantu kamu lebih cepat kali ini. Aku akan mempermudah hidup kamu Biar kamu bisa mendapatkan kebahagiaan itu, Finn. Eh, sorry, Luke. Di belakang lo masih banyak yang ngantri. Bisa diringkas nggak intinya? Intinya sederhana, Finn. Aku ingin memberikan kamu kebahagiaan yang tak terbatas. Selamat malam. Memberi yang terbaik. Dan paling pantas didapatkan orang yang kita cintai. Meskipun, itu berupa kematian. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton! Ada apaan sih, Yud? Tadi gue dengar ada yang minta tolong, Finn! Yud! Yud! Itu Victor, Yud! Itu Victor! Iya, kena, Finn! Kita cari Libby! Libby! Libby mana? Ayo! Libby! 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 Libby, Yud! Libby! Anu! Anu! Tidak! Hahaha, sabar sayang. Maaf, udah bikin kamu gelisan. Tidak! Hahaha! 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 Ah! Ghanda, Nesha, perlahayu lagi! Hahaha! 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 Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Sampai dia nabrak pohon, dan akhirnya mati. Tapi kenapa lu juga bunuh Vivi? Dia itu baik, Vina. Vivi udah coba buka kedok gue. Dan dia mengalangin semua rencana gue, Vin. Mungkin dengan cara ini, tembakun mereka. Masa lu tahu, Vin. Dari kecil gue diciptakan untuk jadi pembunuh. Lu tahu kenapa? Karena nyokap gue selingkuh, Vin. Mereka yang menyusahkan ketika ini dikuat. Menurut! Jangan lupa! Trim, gue sayang sama lu, Vim. Enggak, Vim. Gue gak mau pura-pura sayang lain. Trim, gue serius. Sekarang lu milik gue. Dan lu harus ikut gue, mati. Gue sayang sama lu. Lu harus ikut mati sama lu. Mati balon-balon, Vim. Ayo, Vim. Gak bisa, lompaskin gue. Gak bisa, lompaskin gue. Ayo, Vim. Ayo, Vim. Gak bisa, lompaskin gue. Apa yang sebenarnya terjadi? Sampai kini pun aku enggak mengerti. Yang jelas, aku jadi lebih berhati-hati untuk memberikan nasihat kepada siapapun dan dalam masalah apapun. Kita boleh berupaya, tapi pada akhirnya Tuhan juga yang menentukan dan memutuskan. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! Selamat malam, Finn. Ini luka menonton! terima kasih telah 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 menonton! Si Gid, Gid, kau jangan bercanda dong. Gua tuh udah cukup day, gak dapet show gila seharian. Kau jangan bercanda dong, gua lagi gak pengen bercanda. kill, kau jangan bercanda dong. Yes! Aku minta maaf sama kamu Mungkin kita terlalu tegang buat ngadepin momen pernikahan kita Aku sayang sama kamu Fin Fina Fina Lo kebayang gak, Fin Gadis, lo mesti ingat Kunci yang paling baik dalam suatu hubungan itu adalah komunikasi Ngobrol gitu ngobrol Sekarang gimana hubungan lo mau berjalan dengan baik kalo kalian sendiri tuh komunikasi gak lancar Terima kasih ya, Fin Oke, sama-sama Tidak 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 Ntar lu balik bareng gue gak? Gak usah deh. Gue udah jemput Daryl. Oh gitu. Yaudah, gue balik dulu nih ya. Oke. Halo. Aku mau bicara dengan Vina, mbak. Dari? Luka. Oke. Stand by ya. Abis.